selamat siang sahabat youtube oke sahabat jumpa kembali bersama saya ayu inovasi oke sahabat pada video kali ini saya akan bertutorial atau membagikan sebuah tutorial sahabat yaitu sahabat saya akan membagikan tutorial mengenai sebuah alat sahabat yaitu dinamo bekas kipas angin gantung sahabat ini saya dapat dari teman saya sahabat tuser saya minta dikasih sama dia ini kipas angin gantung ternyata kipas angin ini bisa menghasilkan listrik AC sahabat atau listrik seperti PLN karena ini bukti sahabat kita coba nah putar tangan bisa kan ini mengenung mahanet maka sekarang kita akan membuat pembagi listrik dari generator ini sahabat dari dinamo bekas kipas angin ini kita akan menjadikan sebagai generator sahabat bagaimana caranya sahabat tentu kita akan membutuhkan penggerak untuk menggerakkan motor ini nah kita butuhkan ini sahabat ini dinamo penggerak ya sejenis R75 atau sejenisnya sahabat ini yang nantinya akan menjadi penggerak dan bahan penggeraknya baterai sahabat litium satu batang Oke sekarang kita mulai memasangnya sahabat sahabat lihat sendiri tadi ini menghasilkan listrik ini tempat dudukannya kita pasang dulu sahabat kita buka dulu ini nah ini mangkuk mahanetnya itu sepatnya dinamo bekas kipas angin ini bisa menghasilkan listrik karena ada mahanetnya ini dulu kita pasang tempat dudukannya selamat menikmati harus kuat dipasang ya ya tidak goyang-goyang ini apa namanya itu statornya gulung gani sahabat ini apa namanya itu statornya gulung gani sahabat kemudian kita pasang langkoknya nah ini mahanetnya nantinya ini akan berputar sahabat seperti apa namanya itu spool motor nah seperti itu cara kerjanya kemudian kita pasang disini sahabat nah ini apa namanya itu dinamo penggerak kita pasang dinamo penggeraknya hmm pelan-pelan saja yang pasti lantri pasti ya seperti itu kemudian sahabat ini kita pasang apa namanya itu timing belnya nah ini timing belnya rodanya sahabat sekarang kita pasang kabar sahabat kalau untuk ini bebas ya pemasangannya karena yang digerakkan itu meter di AC jadi mau ke kiri kanan sahabat bebas ya jadi sama-sama menggerakkan motor DC sahabat harus berkola teratur sekarang kita pasang ini sahabat ini belnya nih bagai penggeraknya bel pasang belnya sekarang kita tes kita tes kita hidup gerakan motor ini menggunakan baterai 3,7 volt kita coba sahabat apakah bisa bergerak lihat lampu indekater menyala sekarang kita uji coba dengan menggunakan satu buah lampu 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 20 watt tes kita hidupkan dulu generatornya kita hidupkan dulu sorry kita balik kita hidupkan lampu indekater ditidupkan lampunya gimana pesarnya wow mantap 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 sahabat generatornya berhasil hidup sahabat digerakkan dinamo DC menggerakkan generator bekas kipas angin mantap mantap kan sahabat ufff keren kita matikan dulu silau ya jadi sahabat bisa meniru nya di rumah ini harga kipas angin kantong murah kayaknya sahabat dibawah 100 ribu harganya murah ya ini berapa watt yang saya tidak tahu teman teman itu yang ngasih jadi bisa dimanfaatkan itu generator lihat nah kita terangkan dinam belnya nah hidup dah ini lampu 20 watt 20 watt ya sahabat nah lampu 20 watt lampu 20 watt lampu 20 watt ini wah mantap ya terbiasa sahabat ya mantap kita coba ukur voltase nya berapa voltase yang dihasilkan berapa voltase yang dihasilkan kita cepat ukur ini prop yang ke 700 ya jaraman siapa itu oper kan sahabat kita tidak tahu makanya lebih kita pakai yang lebih aja prop nya di sini aja biar sahabat bisa lihat ketidukkan berapa kira-kira berapa kira-kira berapa pag upside dip rumor yang itu berapa tuker disini aja sahabat di outputnya disini waduh sorry sahabat belnya kecabut tuker disini aja sahabat di outputnya sini sorry sahabat apometer saya error jadi nggak bisa dengan detail mengukurnya sahabat ya kita coba lampu yang imowat sahabat lampu import ya kita coba udah kencang tadi sobatnya makanya mudah ya sahabat nah hanya pakai tangannya sahabat kencang bukan sahabat ternyata di ambil bekas kipas yang ini mantap sahabat ya hanya pakai tangan aja kita bikinnya sahabat udah menghasilkan harus sahabat nah letak sahabat ya 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 oke sahabat sekian video ini saya buat sahabat demikianlah semoga video yang sebuah ini bermanfaat buat sahabat di luar sana ya jadi untuk video berikutnya saya akan mengulas banyak hal yang berkaitan tentang dunia elektronik jangan lupa selalu berlangganan dengan channel ini dengan cara di like dan subscribe dan jangan lupa berikan komentar masukan sebagai bahan perbaikan untuk buat video berikutnya sahabat oke sahabat demikian terima kasih oke 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 oke